Aksi heroik polisi saat membantu persalinan seorang wanita kembali terjadi. Kali ini dialami seorang ibu di Ciawita, Sikmalaya. Dirinya terpaksa melahirkan di dalam mobil patroli polisi karena sudah tak tahan lagi. Seorang ibu muda bernama Ika yang melahirkan di mobil patroli di pinggir jalan mengaku bersyukur karena dibantu persalinannya oleh anggota polsek Ciawita, Sikmalaya, Jawa Barat. Ika melakukan persalinannya pada selasa 31 Maret 2020. Atas bantuan polisi bernama Aibtu Endang Rahman, dirinya berhasil melahirkan bayi laki-lakinya dengan selamat. Saat ditemui wartawan di rumahnya, Jumat 3 April 2020, wanita berusia 31 tahun ini pun mengucap rasa terima kasihnya kepada Aibtu Endang. Kendati sudah melakukan persalinan 3 hari lalu, Ika belum memberikan nama untuk sang bayi. Ika mengaku sampai sekarang masih berunding bersama keluarganya untuk memberi nama bayi laki-lakinya dengan bebot 2,8 kg tersebut. Apakah nantinya akan ada nama yang berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya saat proses persalinan atau tidak? Sang penolong persalinan ibu muda tersebut, Aibtu Endang Rahman, langsung menjogok ibu muda itu ke rumahnya. Endang hanya ingin memastikan apakah kondisi ibu dan anaknya dalam kondisi sehat setelah proses persalinan darurat di mobil patrolinya. Sebelumnya, warga Tasikmalaya dihebohkan dengan aksi heroik seorang anggota polsek Ciawi Aibtu Endang Rahman yang membantu perempuan hamil melahirkan di pinggir jalan selasa 31 Maret 2020. Aksi spontanitasnya tersebut diapresiasi langsung oleh Kapolda Jawa Barat setelah sempat viral di berbagai media. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!